Ketemu lagi di Sportmania Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Juara MotoGP 2020, Johan Mirka mau melihat Mark Marquez absen lagi karena cedera lengan kanannya tersebut. Sebab karena ingin memiliki itu sayang yang kuat, Johan Mirka yakin Marquez sangat tersiksa pada musim lalu karena tak bisa mengikuti balapan. Saya menginginkan hal itu dengan seluruh perasaan saya. Saya mau ia hadir kembali karena saya bisa membayangkan apa yang sudah ia lewati selama ini. Saya pernah melihatnya di Olfan. Pada saat itu, ia datang untuk melihat adiknya untuk latihan. Ia terlihat seperti patah semangat. Ia tidak baik-baik saja dan itu adalah normal, ucap Johan Mir. Manajemen LCR Honda memastikan bahwa acara livery team untuk musim 2021 ini siap berlangsung dalam dua hari, yakni pada tanggal 19-20 Februari. Untuk Alex Marquez, LCR Honda Castro pada tanggal 19 Februari. Sedangkan Takaki Nakagami, LCR Honda ID.Metsu pada tanggal 20 Februari. Semua dilakukan secara virtual. Rencana Valentino Rossi dan muridnya VR40 Seat Raiders Academy untuk melakukan latihan di sirkuit Portimo, Portugal diberitakan gagal. Hal itu dikarenakan adanya angin badai di area trackport Timau. Alhasil, keputusan diambil untuk menunda pengujian ini. Kami harus pergi malam ini. Kami berpikir untuk menunda minggu depan. Kami berharap menemukan cuaca yang baik. Kondisinya sangat buruk. Jika kami harus pergi ke sana untuk tidak melakukan apa-apa, kami lebih memilih untuk pindah tanggal. Ucap Ujio Postage siri GTM Herve von Karel mendukung pabrikan Austria itu di dalam dan di luar lintasan. Herve von Karel pun juga ikut serta membantu menjual motor GTM. Ia pun sebagai sales motor dengan mengunjungi beberapa dealer GTM di wilayahnya. Saya secara teratur mengunjungi beberapa dealer GTM di wilayah saya. Dan jika salah satu teman saya ingin membeli motor baru dan tidak yakin tentang pembeliannya, saya turun tangan dan langsung membawa ke dealer GTM. Saya merasa menjadi bagian dari perusahaan. Ucap Ujio Postage siri Postim GTM Pitbearer menjelaskan dan menekankan bahwa tidak akan ada tim MotoGP ketiga dari GTM hingga tahun 2022. Ia menegaskan tidak adanya peluang untuk beberapa manajemen tim yang memang belum mendapatkan kepastian dukungan pabrikan atau sedang dalam proses negosiasi. Itu diantaranya adalah Grezini, Skevier Ford Fisik, dan Petronas. Saya tidak mengesampingkan tim ketiga untuk masa depan, tapi itu tidak ada dalam rencana untuk tahun 2022. Kami cukup sibuk. Kami belum berbicara dengan tim manapun tentang kemungkinan seperti itu sejauh ini, jadi tidak ada yang perlu dikomentari. Kami terus merencanakan dengan dua tim yang ada, ucapit Behrer. Sabar dibatalkannya kelaran MotoGP Thailand 2021 dibantah keras oleh pihak pengelola sirkuit Buriram. Menurut jurubicara sirkuit internasional Chang, pihaknya telah berusaha menggelar MotoGP Thailand 2021. Sedangkan isu dibatalkannya MotoGP Thailand 2021 yang beredar adalah kesalahpahaman. Menurut Jubin yang namanya dirahasiakan itu, pihaknya akan berusaha keras menggelar balapan musim ini. Ada kesalahpahaman, kelaran MotoGP Thailand 2021 di sirkuit Buriram masih dijadwalkan untuk diselenggarakan. Kami masih mengupayakan hal tersebut, dan tidak sabar untuk kembali menjadi tuan rumah MotoGP Thailand di sirkuit ini pada Oktober mendatang, ucap sang jurubicara. Pembalap Suzuki X-Termoto GP Alex Trin mengaku dapat memaklumi keputusan timnya yang belum mau mencari pengganti David Brevio. Menurutnya mengisi kekosongan sosok sekali berprevio memang tidak mudah. Tampaknya Suzuki tak mau meletakkan orang baru untuk saat ini. Jika mereka berpikir seperti itu, maka bakal menjadi keputusan terbaik, karena memang tak mudah memilih manajer tim dengan waktu yang singkat. Saya rasa situasi tim kami baik-baik saja, dan saya rasa kami akan tetap begini, ucap Alex Trin. Alex Trin mengaku sudah tahu rencana David Brevio untuk meninggalkan timnya sehari sebelum pengumuman resmi. Namun pria asal Spanyol itu menganggap bosnya sedang bercanda. Sama seperti yang lain, ia juga terkejut. Situasi ini baru buat saya karena sehari sebelum kabar beredar di media. Ia menelpon saya dan mengatakan, Alex, saya harus katakan sesuatu. Saya akan meninggalkan Suzuki. Lalu saya mengatakan, Oke, mau kemana? Saya berpikir itu hanya sebuah lelucon. Ternyata menjadi kenyataan. Itu cukup mengejutkan buat saya dan tim. Namun itu sudah menjadi keputusannya. Dalam beberapa hari ini ataupun sebelumnya, sebuah klaim dari beberapa media luar bahwa pihak Honda sedang melakukan investigasi sehubungan cedera Mark Marquez. Investigasi itu tentang siapa yang membuat keputusan kelalaian ini, sehingga pastinya sangat merugikan pihak Honda. Sehubungan dengan itu, Carmelo Espeleta membantah berita yang belum terbukti kebenarannya tersebut. Bahkan disebut Espeleta sebagai berita bohong. Itu bohong. Saya telah berbicara dengan siapa saja yang harus saya ajak bicara di Honda. Dan sama sekali tidak ada investigasi. Sama sekali tidak ada. Saya tidak bisa mengatakannya dengan lebih jelas, ucap Espeleta. Lebih lanjut, Espeleta ikut berkomentar dengan kondisi Mark Marquez saat ini. Menurutnya, Marquez tidak peduli kapan harus balapan. Yang terpenting adalah dapat kembali dalam kondisi yang betul-betul fit. Mark Marquez harus melakukan apa yang cocok untuknya dan tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Jelas penting bahwa Mark Marquez ada di sana. Tetapi saya tidak ingin menekannya. Saya berbicara dengannya secara teratur dan menemukan ia kuat. Ia fokus untuk memulihkan sebanyak mungkin dan tidak menunggu kalender balapan, ucap Espeleta. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania! Terima kasih telah menonton video ini.